Hai assalamualaikum jumpa kembali dengan saya Bunda Sofi apa kabar semua sahabat YouTube semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki dan jangan lupa kita bersyukur ya kali ini Bunda Sofi mau membuat paya ya dan mau aku kasih tahu apa bahan-bahannya ya simak terus ya video saya dan jangan lupa di subscribe like komentar terima kasih Hai nah ini ada bumbunya daun jeruk bawang putih dan ini ada bunyi buku penyandat rasa ketunggar garam Hai dan ini ada kemiri dan ada sampan satu kaleng ya Hai dan ini ada tiga sendok makan tepung tapiopas 10 sendok makan tepung beras hai 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 dan ini ada kacang yang sudah aku potong ya secukupnya ya kacangnya Dan ini ada satu butir telur Hai 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 ini bumbunya dicampur ya di sama telurnya biar campur merata kalau kita campur merata baru tepung beratnya sama karyokannya ditampur Hai banyak teman-teman tonton terus ya video saya ya ya tolong jangan di skip hai 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 Dan itu santannya itu Rp65.000.000 Jadi kalau kurang besar bisa ditambah dengan aneh Karena sudah kemiringan Dan ini kayaknya kurang ngancer ya teman-teman Jadi ikut tambah dengan air ya Terima kasih telah menonton Nah itu ancarnya sudah sedangkan ya teman-teman Dan siap digoreng Dan ini siap menggoreng Jadi minyaknya biar panas ya Jadi sebelumnya tadi itu wajennya harus yang panas gitu ya teman-teman Jadi biar enak digoreng ya Pokoknya wajennya bener-bener panas Kalau wajennya sudah panas Minyaknya panas Baru apinya dikecilin ya Biar enggak terbatas gosong Nah ini katangnya Dikampur sama Jeladrinannya tepung ya Jadi siap digoreng Simak terus ya teman-teman Jeladrinannya tepung ya teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi ini baiknya kalau sudah atasnya agak mengering Jadi bisa dibalik ya Biar matangnya rata ya teman-teman ya Terima kasih telah mengembang selamat menikmati 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 selamat menikmati